Dabamirsa Bongkar pasang koalisi partai di pemilihan Gubernur Jawa Barat menandakan peta dukungan dan sosok kandidat yang akan diusung masih sangat cair. Padahal tinggal waktu pendaftaran ke KPUD tinggal menghitung hari. Dan meski PKS, Gerindra, dan PAN sudah sepakat koalisi, tapi siapa pasangan calon masih belum diumumkan. Demikian juga dengan partai Golkar yang masih meraba-raba mitra koalisi setelah menarik dukungan dari Ridwan Kamil. Untuk membahasnya telah hadir di studio Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, dan juga Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Ratu Dian Hanifah. Selamat sore, Bang Ferry, dan juga Mbak Dian. Kalau kita lihat di sini kan memang untuk bongkar pasang koalisi ini sepertinya masih terus berlangsung hingga saat ini. Walaupun hari untuk penentuannya sendiri kan sudah dekat. Kalau Gerindra seperti apa saat ini posisinya? Kalau proses di Gerindra rasanya untuk khusus Jawa Barat kemarin sudah diputuskan kita resmi mendukung Pak Sudrajat. Kemudian kemarin ada pertemuan antara partai Gerindra, PKS, dan PAN. Dan kami bersepakat membangun koalisi di dalam pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Artinya sebenarnya prosesnya sudah relatif lebih baik. Dan kemudian koalisi khusus mengenai untuk Jawa Barat, ya koalisi antar partainya sudah terjadi kesepahaman. Dan mengenai orangnya tentu tinggal kalau Partai Gerindra sudah mengusulkan nama Pak Sudrajat untuk menjadi calon gubernur, tinggal sekarang mencari siapa wakilnya. Tapi ini wakilnya untuk mendukung wakilnya ini apakah benar mendukung dari PKS? Ya kan memang dari sejak awal juga Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan nama Pak Ahmad Saikhu untuk menjadi calon wakil gubernur untuk Provinsi Jawa Barat. Dan oleh karena itu kami tentu harus menunggu proses dari Partai Keadilan Sejahtera untuk mengusulkan secara resmi nama yang bersangkutan untuk dipadankan dengan Pak Sudrajat yang sudah awal, sudah lebih dulu resmi diusulkan oleh Partai Gerindra untuk menjadi calon gubernurnya. Tapi kita lihat juga tadi ya, di tayangan tadi Dedy Mizwar juga mengatakan bahwa sebenarnya koalisi zaman now juga masih solid, tapi sedangkan PAN sendiri dan PKS ini sudah berkoalisi. Kemarin kan pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Emanat Nasional, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera bertemu dan sudah menyepakati beberapa poin penting. Artinya kesepakatan itu sudah organisasional, sudah memenuhi unsur administratifnya. Tinggal kemudian nama-namanya diusulkan menjadi ketetapan antara koalisi. Jadi sebenarnya sudah tinggal sedikit lagi tahapan itu bisa menjadi keputusan. Jadi insya Allah nanti pada saat pendaftaran resmi ke Komisi Pembelian Umum, kita untuk Jawa Barat sudah ada. Dan tanggal 3 Januari insya Allah nanti sudah ada nama pasangan untuk calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Oke, kalau Golkar Budian, bagaimana sikapnya hingga saat ini? Sebenarnya Golkar ini partai yang penuh dinamika yang cukup panjang ya. Ketika pas kamu Naslub kemarin, kemudian ditentukannya Plenopilkada Pemenangan Pemilu Indonesia I, kita bersepakat bahwa keputusan untuk pasca pencabutan rekomendasi Ridwan Kamil, kita mengkajinya. Nah, karena dari survei yang kita dapati, Deddy Mulyadi ini termasuk yang tiga setelah Ridwan Kamil, Deddy Misuar, dan Deddy Mulyadi. Kajian ini menurut kami seiring dengan perkembangan keinginan dari kader-kader di bawah. Konsep kita masih tetap kader Golkar, Deddy Mulyadi untuk kita bisa munculkan. Meskipun pada hari ini kita belum memutuskan siapa untuk Jawa Barat. Baik, dan terkait dengan koalisinya hingga saat ini? 17 kurs yang dimiliki Golkar susahnya? Sebelum kita komunikasi dengan Ridwan Kamil, sesungguhnya Golkar sudah melakukan peta koalisi dengan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini kan juga berharap banyak kepada konstituen Jawa Barat. Karena dengan PDIP maju sendiri juga sudah bisa. Tetapi dengan menggandeng partai Golkar, ini kekuatan menjadi solid. Dan saya bangga dengan koalisi yang dibangun oleh Golkar Jawa Barat. Karena tentunya ini menjadi parameter koalisi partai lain juga yang diusung oleh Golkar dan PDIP. Baik, komunikasinya ini apakah sudah terbentuk kesepakatan? Sejauh ini kami melihat sudah hampir menemui titik kesepakatan. Dan terakhir juga Golkar juga melakukan komunikasi juga dengan partai demokrati. Oke, waktu tinggal beberapa hari lagi untuk menentukan siapa pasangan yang nantinya akan maju untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di Jawa Barat. Sampai saat ini Golkar belum menentukan siapa. Apakah dari intern partai sudah ada nama yang fix untuk maju dicalonkan? Ya, sementara yang muncul ketika pemilu pleno kemarin itu masih Deddy Mulyadi. Kita punya kader juga, Daniel Mutakin yang barangkali ini menjadi sebuah kekuatan yang sangat solid ketika kita menghadirkan sosok dua kader Golkar. Karena terus terang saja, bicara tentang pilkada kita bicara kader. Andai kata kemarin kader tidak bagus dalam track recordnya, mungkin partai Golkar juga tidak mengusulkan internalnya sendiri. Oke, kita mengerucutkan ada dua nama, Kang Deddy dan juga Pak Daniel begitu. Kalau misalnya menurut pendekatan publik yang melihat secara kasat mata, Kang Deddy selalu dekat beriringan dengan Ketua Unggolkar. Apakah ini menjadi salah satu sinyal? 80% nantinya akan dicalonkan untuk maju, Kang Deddy, sedangkan Pak Daniel 20% betulkan demikian. Iya, kalau analisis kami seperti itu ya, karena politik ini kan kita tidak bisa mengatakan hari ini bisa, hari itu bisa, tiba-tiba berubah lagi konstelasinya. Kalau analisis saya juga 80-20 lah untuk Pak Deddy Mulyadi untuk bisa dicalonkan kembali pada pilkada 2018. Baik, jika dua-duanya dari Golkar, kemudian apa yang ditawarkan Golkar kepada PDIP? Saya kira saya tidak mengatakan bahwa ini muncul dua kader ya, ketika koalisi ini terbangun, Golkar pun pasti mengangkat ini menjadi mitra koalisi yang sangat solid. Dua ini ya, dua kader kita yang kita munculkan. Kalau misalnya PDIP punya calon ya kita bisa PDIP-nya orang nomor satu atau Golkar-nya nomor dua. Atau Golkar-nya nomor satu, PDIP nomor dua. Baik, ini menarik ketika koalisi Gerindra-PKS PAN akhirnya bertemu lagi untuk di Jawa Barat, apakah sebenarnya ada keinginan untuk mengulang seperti yang terjadi di Jakarta kemarin? Ya enggak, kalau di Jakarta kan sebenarnya ada tambahan pada putaran kedua, ada PKB, ada P3, dan ada Demokrat. Atau di Jawa Barat ingin putaran pertama? Kan enggak ada hanya satu putaran. Oleh karena itu sebenarnya ini adalah proses yang sudah saya rasa maksimal, meskipun hari menjelang pendaftaran resmi ke Komisi Pemilihan Umum juga merupakan waktu yang bernilai sekali. Karena bisa jadi semua akan terjadi, bisa ada tambahan dari partai-partai lain, misalkan Demokrat, atau bisa jadi nanti di partai Golkar juga berkoalisinya dengan partai lain, PDIP juga bisa ngusung sendiri. Ini masih sangat mungkin sekali. Karena itu cuma kalau kita mau perbandingkan misalkan dengan Jakarta, meskipun Provinsi Jawa Barat adalah merupakan provinsi yang paling banyak memiliki pengaruh terhadap Pilkada Jakarta, tapi rasanya konfigurasi yang kita bangun tentu tidak hanya mengandalkan pengalaman kita di Jakarta, tapi kita harus sesuaikan dengan karakteristik yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat ini kan ada yang Pantura, ada yang dekat dengan Jakarta, ada yang Periangan, dan kemudian ini harus betul-betul kita akomodasi dalam seluruh aspek untuk memadankan siapa calon gubernur dan wakil gubernurnya. Kemudian ya sekarang tinggal kalau nanti sudah kita padankan, sudah ketemu nama-nama yang bersangkutan untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernurnya, tinggal berikutnya adalah bagaimana mesin partai, baik Gerindra, PKS, PAN, itu bisa bekerja secara maksimal untuk bisa meraup suara sebanyak-banyaknya. Dan pengaruh pemilih sekarang adalah pemilih yang memiliki usia pemilih mula dan usia sampai 35-an itu sekarang naik jumlahnya secara signifikan. Itu juga menjadi satu strategi yang kemudian kita bisa ambil untuk bisa nanti memaksimalkan suara yang akan kita peroleh dari pasangan. Baik, terkait dengan karakteristik dari Jawa Barat sendiri yang banyak sekali karakteristik yang berbeda-beda, terutama dari segi wilayah dan juga penanganannya. Apakah Pak Sudrajat ini dinilai mampu untuk memimpin Jawa Barat? Selengkapnya pemirsa kita akan lanjutkan usai jeda di Dialog Kanyuser.